Halo semuanya teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Selamat datang kembali di This Daryl Channel Dan pada kesempatan kali ini Gue mau sharing satu hal lagi ya teman-teman Tentang yang namanya imbalance ya Atau kita bisa sebut juga fair value gap Ya, FVG Atau apapun itu, oke? Ya, pada intinya Prinsipnya Yang namanya imbalance itu pertama Dari fungsinya dulu teman-teman ya Fungsinya itu, imbalance itu Sama seperti dengan Supply and demand Jadi Di minggu kemarin gue ada bahas tentang yang namanya supply and demand Yaitu berfungsi untuk Menjadi Reversal point ya, atau rejection area gitu ya Intinya ketika Harga Menuju ke area tersebut Dia akan Melakukan Reversal ya Nah, tapi kalian Jangan salah sangka dulu Teman-teman ya Karena Reversal disini Itu bukan berarti Reversalnya itu Harus Jauh gitu ya Yang namanya Reversal point Ya, ataupun rejection area itu adalah Reaksi Teman-teman ya Jadi ketika Harga itu Mencapai area tersebut Dia akan melakukan Reaksi penolakan Ya Nah, reaksi penolakan ini Bisa hanya pendek saja Sebenarnya Tidak harus Jalannya itu langsung panjang Seperti itu Gitu ya Dan untuk Materi kali ini Gue akan Menggunakan trading view Teman-teman ya Ini adalah Charting tools yang gue gunakan Untuk menganalisa Saham, crypto dan juga Forex secara teknikal Jadi Kalau misalnya kalian belum punya Charting tools Kalian pengen punya Charting tools yang Reliable Yang bagus Kalian bisa coba Tradingview.com ini ya Langsung saja ke website-nya Tradingview.com Itu gratis Kalian bisa daftar gratis Dan Kalian tidak perlu Membayar yang Pro-nya Kalau misalnya Kalian mau menggunakan Tradingview ini secara Basic ya Atau Menganalisa secara Teknik Dan saya rasa Itu bisa digunakan Tapi kalau misalnya Kalian butuh Sesuatu yang lebih Fitur yang lebih Bagus Seperti misalnya Kalian menggunakan Indikator Lebih banyak Lebih dari 3 Karena yang basic Itu cuma 3 Dibolehin ya Terus kemudian Kalian punya Data History Harga ini Lebih panjang Lebih lengkap Tentunya Dari tahun-tahun sebelumnya Kemudian Kalian ingin Menggunakan Layout Yang Sesuai dengan Kalian Kalian bisa coba Yang Pro-nya Caranya gampang Kalian tinggal klik aja Link yang ada Decision di bawah Terus kalian bisa Coba yang Pro-nya Memang berbayar Tapi Saya rasa Kalau misalnya Kalian serius Dalam trading Itu sangat worth it Seperti itu Oke Saya akan kasih lihat Ke kalian Tentang imbalance Ini itu dari Bentuknya dulu Tadi fungsinya Kita sudah jelas Sebagai rejection Atau reversal point Sekarang bentuknya Seperti apa sih Oke Fair value gap Bentuknya itu Adalah Misalnya Saya bikin satu candle Seperti ini Teman-teman Kurang lebih Kayak begini Ini ada Satu candle Pertama Kemudian Dia muncul lagi Candle Seperti ini Oke Ya Kayak begini Dan kemudian Let's say Candle Seperti ini lagi Ya Saya bikin Oke Nah jadi Misalnya ada 3 candle Seperti ini Nah ini Misalnya bawahnya Ada kakinya lagi Gitu ya Oke Yang namanya Fair value gap Atau Imbalance Itu adalah kondisi Dimana Ada ruang kosong Teman-teman ya Di candle Yang terjadi Yang belum Di reach out Atau di jamah Oleh candle sebelumnya Maupun candle sesudahnya Satu candle sebelum Dan satu candle sesudah Maksudnya gimana Belum terjama Misalnya Di candle pertama Kita lihat Low nya Low nya itu adalah Di garis sebelah sini Ini adalah low nya Kemudian Untuk candle sesudahnya Bukan candle di tengah Tapi candle sesudah Yang di tengah ini Itu high nya Kita lihat Yang paling tingginya Itu adalah Di daerah sini Level sini Nah Kemudian Ada di Kita lihat Terusnya ya Di tengah ini Di candle yang tengah Itu ada area Yang belum di jamah Gitu ya Dari antara candle sebelumnya Dan candle setelahnya Yaitu adalah Area yang di tengah ini Dari sini ke sini Nah ini saya ganti Warna merah Biar jelas Nah kalian perhatikan Area yang warna merah ini Itu area yang belum Kena sama sekali Itu dari candle sebelumnya Dan candle sesudahnya Di low sebelumnya itu Yang di jamah oleh Si candle sebelumnya itu adalah Area yang ini nih Dari atas ini Sampai sini Ini sudah di jamah semua Ini saya kasih warna Biru Sorry Jangan deh Biar beda Hijau Ya area warna hijau ini Kalau misalnya kalian lihat Ya itu sudah ditutup semua nih Ya sama candle sebelumnya itu Sudah kena ibaratnya Gitu ya Sudah di jamah semua Terus Kalau misalnya candle yang Di jamah sama si Sesudahnya Ya dari bagian candle tengah ini Itu adalah candle Area yang sebelah sini Yang kecil ini Nah ini saya kasih warna Orange Oke Ya kalian bisa lihat ya Jadi disini ada 3 part 3 bagian Yang pertama yang daerah atas Itu yang sudah di jamah oleh candle sebelumnya Dan area orange yang sudah di jamah oleh candle setelahnya Dan area warna merah ini adalah Area yang belum Disentuh sama sekali Ya oleh Low nya dari candle Atau range nya dari candle sebelumnya Maupun range dari candle Sesudahnya nih area merah ini tuh Belum disentuh sama sekali Nah ini adalah area imbalance Ya atau area fair value gap Ya kalau misalnya kita bilang sekarang Secara logic ya teman-teman ya Secara Definisi juga ya Kenapa bisa terjadi Imbalance ini Atau fair value gap Kalian bayangkan ya Disini kan kita bermain dengan order Oke Di dalam trading itu Kita bermain dengan order Jual beli ya Transaksi seperti itu Dan tergantung instrumennya Ya itu harga di samping ini Atau order yang terjadi itu Berupa kontrak Atau berupa Transaksi real Gitu ya Kalau misalnya di saham contohnya Itu yang terjadi itu adalah Transaksi real Ya kemudian kalau di forex itu Tentu Yang perdagangan berjangka itu Yang terjadi disini adalah Kontrak Gitu ya Transaksi kontrak Nah Sama ya pada dasarnya itu Keduanya tetap sama Ya Yaitu kita bermain dengan Yang namanya Q order Ya Atau order antrian Seperti itu Jadi area imbalance ini Itu kalau misalnya kita masukkan Dengan analogi order antrian Itu adalah order antrian Yang belum sama sekali Ke done Transaksinya Atau transaksinya itu belum Terpenuhi sama sekali Gitu ya Kosong Masih kosong Belum ada yang mengisi order tersebut Seperti itu Ya Contoh disini Yang di area hijau Ini adalah range dari harga Kalau misalnya kita bisa lihat di kanannya Ya Dari atas sebelah sini Yang di candle tengah Harga paling tingginya itu Adalah kalau misalnya kalian bisa lihat di kanan Itu adalah di harga 18.58 Ya Kemudian disampai ke harga 18.56 Ini area yang hijaunya Gitu ya Saya kasih garis Biar jelas Ya disini Nah disini kalian bisa lihat 18.58 Kemudian yang sampai bawah hijau Seperti ini disini Itu 18.56 Sekitar segitu Nah berarti dari 18.56 Sampai 18.58 Itu order sudah terisi Teman-teman Sudah ada yang Apa namanya Sudah ada yang fill Ya Order tersebut Nah sedangkan Ya order Antrian order Dari 18.56 Titik 305 Sampai ke 18.55 Titik 381 Ya kurang lebih Itu masih belum ada Yang fill Jadi ordernya itu masih kosong Kayak gitu Sehingga Kalau misalnya di dalam Instrument Yang sangat efisien Seperti contohnya forex Yang mana order itu Akan terisi semua Ya Itu otomatis Harga akan kembali Ke area tersebut Dan ketika harga Kembali ke area tersebut Untuk mengisi order ini Dia akan melakukan reaksi Gitu loh Jadi itu logiknya Teman-teman ya Kalian harus mengerti Kenapa Area imbalance itu bisa Memantulkan harga Ibaratnya gitu Sebenarnya gak di area imbalance Doa sih Di semua teknik Kalian harus mengerti Prinsipnya Jangan cuman Dibaca Terus kalian cuman Ngeliat Oh ternyata gini-gini Tapi kalian gak ngerti Kenapa bisa begitu Ya Karena kalau misalnya Kalian seperti itu Nanti kalau misalnya Ada di kondisi-kondisi tertentu Kalian itu Salah Menggunakan teknik tersebut Gitu ya Nah jadi Prinsipnya kayak begitu Ya Nah So Kalau misalnya Apa yang terjadi disini Kalau misalnya ada Candle yang Kembali lagi ke sini Ya saya kasih Warna orange Terus dia Let's say Masuk ke area sini Ya Nah Ini yang kita expect Ini adalah Harganya itu Akan Reject ke Arah bawah Gitu ya Kenapa Karena Imbalancenya ini Berada di atas Current price Ya Atau Kita bisa bilang Disini adalah Barish imbalance Yang mana Barish imbalance ini Tujuannya itu adalah Ketika dia masuk Dia akan memantulkan harga Ke arah Barish Ke arah bawah Seperti itu Ya Nah Pantulannya ini Ya Itu banyak orang yang Berekspektasi bahwa Ketika dia masuk ke Imbalance Atau FG Dia pasti akan Mantulnya panjang Ke bawah Seperti ini Nah itu yang juga Kesalahan yang kedua Ya Tidak semua imbalance Ya teman-teman Ya Itu Memantulkan harga Sepanjang ini Ya Bisa jadi Pantulannya itu Hanya kecil Kayak begini Terus kemudian dia Berakibat dia naik lagi Seperti ini Itu bisa Saja terjadi Tetapi yang disini Poin pentingnya adalah Reaksi Oke So Ketika kalian melihat Harga masuk ke Area Imbalance Kemudian dia melakukan Rejection Ini berarti sudah valid Ya berarti Ordernya sudah terisi Semua Kemudian dia reaksi Dan dia ke atas Berarti memang Harganya itu Masih Tendensinya masih Bullish Gitu ya Masih powernya masih Bullish Ke atasnya itu Masih oke Gitu ya Tetapi kalau misalnya Let's say Pada saat dia Dipantul ke bawah Dan dia break Structure yang Low paling rendahnya Disini ya Kemudian dia Dibreak Seperti ini Ini berarti Dia Harganya itu Masih beris Masih mau Nekan ke bawah Seperti itu Jadi itu adalah Pengertian Dan contoh Dari Penggunaan Fair value gap Seperti itu Ya Terus Teman-teman ya Kita lihat di Contoh real market Disini Penjelasannya Seperti ini Sangat mudah Kalian bisa mencari Atau bisa mempraktekannya sendiri Gitu ya Nah Kalian bisa lihat ya Disini contoh yang saya ambil ya Ini sebenarnya kalian bisa Yang mana aja ya Disini saya contoh yang Yang deket-deket aja Saya gak usah cari jauh-jauh ya Saya mulai dari sini aja deh ya Ini kalian bisa lihat ya Disini ada harga sebelumnya Ini candle tengah Ini candle ketiga ya Seperti contoh tadi Candle tengah yang ini Sebelumnya Dan sesudah Disini ada kekosongan ya Ada gap di sebelah sini Yang saya kasih tanda orange Kalian bisa perhatiin Nah Ketika dia turun Break ke bawah sini Membentuk imbalance Dan fair value gap Dan dia retracement Ya Atau dia kembali ke area Fair value gap Kalian bisa lihat Apa yang terjadi Ada reaksi Ya Dia dipantulin harga ke bawah Sampai ke low di sebelah sini Gitu ya Dia masuk lagi ke atas Reaksi lagi Masuk lagi ke atas Reaksi lagi Ya Seperti itu Seperti itu Kemudian Berikutnya yang dekat ini lagi Ya disini ada lagi candle tengah Candle sebelumnya Candle sesudahnya Kekosongan Fair value gap imbalance Ya Kalian bisa lihat di sebelah sini Oke Nah Kalian bisa lihat Retracement Masuk Deket-deket area imbalance Belum masuk ini ya Terus dia sudah reaksi Kemudian dia Masuk di sebelah sini Ya Ke area imbalance nya Dia ada reaksi Nah Kalian bisa lihat Yang di sebelah sini Reaksinya lumayan Ya teman-temannya Ke bawah Range nya lumayan Nah yang disini Reaksinya itu kecil Gitu Tapi Bukan berarti Ini gagal Enggak Ya ini Reaksi seperti ini itu adalah Yang kita expect dari imbalance itu Yang memberikan reaksi intinya Bukannya reversal yang panjang Seperti itu Ya jadi kalian bisa Melihat ya Seperti itu Disini Banyak ya Contohnya Di sebelah sini Yang bullish Ini juga ya teman-teman ya Disini ada Candle tengah Sebelumnya Sesudahnya Kekosongan Di sebelah sini Imbalance Ya dari sebelah sini Ini imbalance nya Anda bisa lihat Dia impulsif Kembali retracement Masuk ke area fair value gap Reaksi ke atas Seperti itu Ya Jadi Intinya ya Imbalance ini Itu bisa Kalian gunakan Berbarengan Ya Sama apa Pertama Sama supply and demand Ya Itu bisa Kemudian sama Sesimpel support Resistance Itu bisa Kemudian sama Fibonacci levels Itu juga bisa Untuk apa Digunakan berbarengan Untuk clustering Ya Atau untuk Membuat Konfirmasi yang banyak Confluence Seperti itu Ya Ya disini Ya kalian bisa lihat ya Saya ada contoh Kemarin ya Yang saya berikan di Grup Telegram saya Gitu ya Dan juga di grup discord Disini saya melakukan Entry berdasarkan Fair value gap Juga atau Imbalance Gitu ya Kalian bisa perhatiin Disini Disini ada Area imbalance Tentunya Dari sini ke sini Ya Nah ketika Harga Impulsif ke atas Retracement Masuk ke area imbalance Ini Ya ini memang range Agak lebar Jadi kalau range Agak lebar ini Kuncinya kalian bisa Bikin Pivot point Ya Jadi pivot point itu Adalah nilai tengah Dari si Imbalance ini Gitu ya Nah ketika dia Retrace Masuk lagi ke area Imbalance ini Dan sampai ke pivot pointnya Dia Ke atas Meledak Ya Dia ke atas Dan disini Saya sudah tuliskan disini Ada buy zone Ya Di area seperti ini Dan target Ya teman-teman ya Selalu ya Kalau misalnya saya Entry di Imbalance Atau fair value gap Saya cari Swing high terdekat Ya Dalam hal ini Major high tentunya Ya itu adalah Di sebelah sini Ya Yang makanya disini Saya jadikan target Gitu ya Jadi disini Kalian bisa lihat Pada saat dia bergerak Dan kena target Ya Apa Targetnya tercapai Gitu ya Bahkan lebih Gitu Dan Kenapa kita harus Menggunakan imbalance Kelebihannya apa sih Si imbalance ini Gitu ya Atau fair value gap ini Yang pertama adalah Risk reward kita Itu Bagus Ya Contoh Saya di sebelah sini Ya Buat tempat entry Stop loss saya dimana Ya stop loss saya Di bawah area ini aja Gitu loh Ya jadi stop loss saya tuh Cuman disini Kurang lebih Ya Kemudian untuk target Saya kan taruhnya di atas sini Di high sebelumnya Nah kalian bisa lihat Risk reward saya Begini aja 1 dibanding 3,3 Ya 1 dibanding 3 Kurang lebih Nah itu menurut saya Dalam trading 1 dibanding 3 itu Sudah luar biasa Ya Seperti itu Kemudian Kedua Kelebihannya apa Akurasi Teman-teman ya Jadi Buat teman-teman yang Mau trading Dengan akurasi yang tinggi Fair value gap ini Bisa dijadikan Salah satu Tools Yang kalian wajib Masukkan ke sistem Trade kalian Gitu Jadi Dengan adanya si Fair value gap Ataupun imbalance ini Kalian bisa memetakan Secara Precise Teman-teman Secara Apa namanya Secara detail Akurasi yang lumayan bagus Kayak gitu Ya Jadi penggunaannya Seperti itu Terus kemudian Ini kan saya contohnya Di forex ya Di XAU Khususnya gitu ya Apakah ini bisa digunakan Di instrumen lain Tentunya bisa Ya Misalnya disini Kita mau coba Di saham Ya apapun itu sahamnya Disini saya ambil Contoh yang gampang aja BRI ya Saya ganti Time frame lebih besar Kemudian kita lihat Ya Di sebelah sini Kita cari Area fair value gapnya Oke Nah disini Ada contoh Ya Disini ada Candle Ya disini fair value gapnya Oke Kalian bisa perhatiin Oke Nah kalian bisa lihat ya Ketika dia sampai Ke area fair value gap Dia ada reaksi Kecil memang Tetapi tetap Ya yang namanya reaksi itu Berarti Level ini Itu valid Ya seperti itu Jadi sekali lagi Jangan expect Reaksi yang Yang sangat besar Kayak gitu ya Karena Itu Sangat jarang terjadi Ya Terus Disini Ya teman-teman ya Ini ada Candle Sebelum dan sesudah Ada fair value gap Yang kecil Dari sini ke sini Ya Ya ini Levelnya Seperti ini Oke Nah kalian bisa lihat ya Ketika dia masuk Ke level fair value gap ini lagi Ya Dia Up ke atas Ya BBRI Sama ya Semua Ini kalian bisa Cari satu-satu Ya ini Semuanya sama Ya disini juga Fair value gap Ya kalau misalnya kalian perhatiin Di sebelah sini Nah Dia retrace Masuk sini Langsung loncat Harganya Sama Jadi Di semua instrument bisa Crypto Itu gak ada masalah juga Ya Disini kalian bisa pakai juga Literally Di semua Instrument ya Kalian bisa menggunakan Hal tersebut ya Disini fair value gapnya besar Kalian bisa perhatiin ya Disini Ini range-nya gede Lebar maksud saya Dia masuk Retrace Masuk Retrace gitu ya Dan dia bahkan Sampai yang di sebelah sini pun Dia masuk Dia retrace gitu loh Dia jalan Gitu ya mantul Jadi Fair value gap Gampang Pertama Kalian bisa Cari yang Seperti yang tadi saya ajarin Di awal Dua Akurasi tinggi Tiga risk ratio bagus Empat Bisa digunakan Di seluruh instrument Oke Ini aja teman-teman Yang dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat Thank you sekali lagi Jangan lupa untuk subscribe channel ini Share ke teman-teman Kalian yang lain yang membutuhkan Informasi ini Nyalain notif Karena di setiap hari Jumat Saya akan ada live trade Di youtube ini Setiap hari Jumat Jam 7 malam Kemudian Masuk grup discord saya Secara gratis Ya teman-teman ya Kalian tidak perlu Bayar apa-apa di grup discord Linknya Grup discord Ada di bawah Di sana Banyak influencer Dan juga Kalian bisa belajar secara gratis Dan Banyak hal-hal menarik di sana Seperti itu Terima kasih teman-teman Sekali lagi Dan juga Sampai jumpa di next video Di materi berikutnya Kalau misalnya kalian Ada sesuatu yang ingin ditanyakan Atau saya pengen buat video apa Silahkan komen di bawah Thank you Waktunya Buat kalian yang sudah menempatkan Di ronton-ronton video ini Sampai jumpa di next video Salam cuan Salam profit Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.